Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok keempat Ada saya Akimin Layla Zulfa Lalu ada Widya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Widya Selami Dan ada Nura Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Nura Rezki Aryun Cara etimologi kata motivasi berasal dari bahasa Inggris Yaitu motivation Yang artinya daya batin atau dorongan Motivasi adalah dorongan yang menggerakkan jiwa seseorang Untuk melakukan sesuatu atau mencapai suatu tujuan Selanjutnya pengertian motivasi menurut para ahli Woltkowski pada tahun 1985 mengatakan Motivasi adalah suatu kondisi yang menyebabkan atau menimbulkan perilaku tertentu Dan memberikan arah dan ketahanan pada tingkah laku tertentu Weiner pada tahun 1990 Menyatakan bahwa motivasi didefinisikan sebagai kondisi internal Yang membangkitkan kita untuk bertindak Mendorong kita untuk mencapai suatu tujuan tertentu Dan membuat kita tetap bertarik dalam kegiatan tertentu JR Terry menjelaskan bahwa motivasi Ialah sebuah keinginan yang ada pada diri seseorang Yang merangsangnya untuk melakukan berbagai tindakan Mitchell menganyatakan motivasi mewakili proses-proses psikologikal Yang menyebabkan timbulnya diarahkannya dan terjadinya Persistensi kegiatan-kegiatan sukarela yang diarahkan ke tujuan tertentu Victor H. Broom menyatakan bahwa motivasi ialah sebuah akibat dari suatu hasil Yang ingin diraih atau dicapai oleh seseorang Dan sebuah perkiraan bahwa apa yang dilakukan Akan mengarah pada hasil yang diinginkannya Hamalik pada tahun 1992 Menyatakan pengertian motivasi merupakan perubahan energi dalam diri Atau pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan Dan reaksi untuk mencapai tujuan McDonald menyatakan motivasi ialah sebuah perubahan energi Yang ada di dalam diri seseorang Yang ditandakan dengan adanya rasa Dan dia dahului dengan respon adanya sebuah tujuan Aswar menyatakan motivasi merupakan sebuah rangsangan atau dorongan Yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok masyarakat Yang ingin bekerja sama secara maksimal Dan melakukan sesuatu yang sudah direncanakan Untuk mencapai sebuah tujuan yang sudah ditetapkan Chung dan Meginson Menerangkan bahwa pengertian motivasi Adalah tingkat usaha yang dilakukan oleh seseorang Yang mengejar suatu tujuan Dan berkaitan dengan kepuasan kerja Dan performa pekerjaan Yang terakhir Waxley Menyatakan motivasi adalah pemberian atau penimbulan motif Dapat juga diartikan hal atau keadaan menjadi motif Alasan selanjutnya yaitu mengenai teori-teori motivasi Teori yang pertama yaitu teori hierarki Maslow Atau disebut juga dengan teori kebutuhan Teori ini mengungkapkan jika lima kebutuhan manusia tersebut berdasarkan hierarkinya Dimulai dari kebutuhan yang sangat mendasar Sehingga mencapai kebutuhan yang paling tinggi Yaitu sebagai berikut Yang pertama ada kebutuhan fisiologis Yang merupakan kebutuhan berupa makanan, minuman, pakaian, udara, tempat tinggal Dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang digunakan untuk bertahan hidup Yang kedua ada kebutuhan keamanan Yang merupakan kebutuhan dari rasa aman akan kekerasan fisik ataupun psikis Misalnya saja seperti menginginkan lingkungan yang bebas polusi Rasa aman dari kekerasan dan ancaman dan lain-lainnya Lalu ada kebutuhan sosial Yang dalam hal ini kebutuhan untuk mencintai dan cintai Karena manusia itu makhluk sosial Sehingga tentunya membutuhkan orang lain Lalu kebutuhan penghargaan Kebutuhan ini biasanya ada setelah kebutuhan fisiologis Sosial dan keamanannya sudah terpenuhi Setiap orang tentunya ingin diakui dan dihargai orang lain Lalu kebutuhan aktualisasi diri Yang dimana kebutuhan ini adalah kebutuhan yang tertinggi Biasanya kebutuhan ini merupakan kebutuhan seseorang Yang ingin memenuhi ambisi pribadinya Teori selanjutnya yaitu teori McLellans Atau disebut juga dengan teori kebutuhan berprestasi McLellans menjelaskan bahwa motivasi berfaktor dari tiga hal Yang pertama kebutuhan akan pencapaian Yaitu dorongan untuk unggul dalam hubungan sesuai dengan standarnya Atau berusaha untuk sukses mencapai apa yang ingin dicapainya Yang kedua ada kebutuhan akan kekuasaan atau kekuatan Yaitu kekuasaan atau kekuatan untuk mengontrol orang lain Memiliki pengaruh kepada orang lain Dan yang ketiga kebutuhan akan afliasi atau keanggotaan Yang kebutuhan ini ditandai dengan memiliki motif yang tinggi Untuk persahabatan lebih menyukai situasi kooperatif dibandingkan kompetitif Dan menginginkan hubungan-hubungan yang melibatkan tingkat pengertian mutual yang tinggi Selanjutnya ada teori Harrisburg atau yang disebut juga dengan teori dua faktor Teori yang dikembangkannya ini dikenal dengan model dua faktor dari motivasi Yaitu yang pertama faktor motivasional dan faktor hygiene atau pemeliharaan Faktor motivasional adalah hal-hal yang mendorong berprestasi yang sifatnya extrinsic Yang berarti bersumber dalam diri seseorang Sedangkan faktor hygiene adalah pemeliharaan adalah faktor-faktor yang sifatnya extrinsic Yang berarti bersumber dari luar diri yang turut menentukan perilaku seseorang dalam kehidupan seseorang Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi Satu faktor internal Harga diri dan prestasi yaitu sebab timbulnya motivasi di dalam diri seseorang Bisa dikarenakan ingin mencapai prestasi tertentu Atau ingin membuktikan dan meningkatkan harga dirinya Dua kebutuhan motivasi juga dapat timbul karena adanya kebutuhan akan sesuatu di dalam hidupnya Sehingga ia termotivasi untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya Tiga, harapan adanya suatu hak Harapan yang ingin dicapai seseorang di masa tertentu Dua faktor external Jenis dan sifat pekerjaan Faktor jenis dan sifat pekerjaan menjadi dorongan seseorang untuk bekerja Dan dipengaruhi oleh besar imbalan yang didapatkan Dua, kelompok kerja Ialah kelompok kerja di mana seseorang bekerja untuk mendapatkan pendapatan bagi kebutuhan hidupnya Kondisi kerja Ialah keadaan di mana seseorang bekerja sesuai dengan harapannya Keamanan dan keselamatan kerja Ialah motivasi yang timbul karena adanya jaminan keamanan dan keselamatan seseorang dalam bekerja Macam-macam motivasi adalah Motivasi prestasi, motivasi peningkatan diri, motivasi ekstrinsip, motivasi takut, motivasi investasi, motivasi sosial, dan motivasi sikap Saya akan menyampaikan tentang fungsi dan tujuan dari motivasi Tapi sebelumnya, saya ingin menjelaskan kembali atau memberi penjelasan terhadap tujuh jenis motivasi yang telah disampaikan teman saya, Widya Islami Yang pertama ada motivasi prestasi Yang dimana pada tipe motivasi prestasi, orang-orang fokus pada pencapaian tujuan Motivasi ini membentuk dasar bagi kehidupan yang baik Memberikan motivasi kepribadian yang dinamis dan menghormati diri sendiri Orang biasanya menetapkan target yang dicapai tidak terlalu sulit dalam pencapaiannya Dengan melakukan ini, mereka memastikan kembali untuk melakukan tugas-tugas yang bisa mereka capai Yang kedua ada motivasi peningkatan diri Yang dimana artinya, kemampuan untuk memenuhi keinginan, harapan, atau tujuan tanpa dipengaruhi orang lain Jika kita tidak mendapatkan motivasi dari luar Temukan motivasi dari diri kita sendiri Menurutkan hirasi kebutuhan Maslow Orang memiliki kebutuhan, manusia diatur dalam tangga lima langkah Sebelum lebih tinggi, tingkat kebutuhan diaktifkan Tingkat kebutuhan lebih rendah harus dikenuhi Dalam urutan, kebutuhan bersifat fisiologis, keamanan, sosial, harga diri, dan aktualisasi diri Yang ketiga ada motivasi ekstrinsik Bentuk motivasi yang memanifestasikan dirinya positif serta negatif Motivasi positif muncul dalam bentuk hadiah atau mengobati Dan dapat dinyatakan dalam arti negatif dengan cara memeras atau mengancam Motivasi ekstrinsik Berlaku pada kedua kasus dan efektif Yang keempat ada motivasi takut Takut merupakan salah satu motivasi loh Misalnya kita takut mengamudi di sisi jalan yang salah Kita takut berjalan dekat dengan tebing Kita takut bahan kimia yang beracun Ketakutan ini memotivasi kita untuk membuat keputusan Demi keselamatan kita Tapi jangan biarkan Ketakutan menjadi kebiasaan untuk mengendalikan diri kita Jika kita tidak bisa melawan dengan cara positif Maka lakukan dengan cara yang kreatif Yang kelima ada motivasi investasi Penting untuk menginvestasikan diri secara fisik, emosional, dan finansial dalam suatu tugas Semakin diinvestasikan dalam suatu tugas, semakin besar kemungkinan kita akan mampu melakukan pekerjaan dengan baik dan lengkap Contohnya, jika mimpi menjadi seorang penyanyi Kita harus memiliki komitmen yang totalitas dalam mencapai tujuan itu Maka diperlukan kerja keras agar keinginan itu bisa tercapai Yang keenam ada motivasi sosial Banyak orang menganggap kehidupan sosial mereka sebagai motivasi terbesar mereka Teman-teman mereka adalah motivator yang terbaik bagi mereka Ide untuk diterima diantaranya Kelompok orang adalah motivasi untuk mencapai tujuan hidup Penelitian menunjukkan bahwa siswa cenderung dipengaruhi Motivasi sosial untuk melakukan tugas-tugas Seperti itu untuk menyenangkan orang-orang yang mereka kabungi atau hormati Yang ketujuh ada motivasi sikap Jika kita berpikiran positif, kita bisa mencapai hal-hal yang kadang dianggap tidak realistis oleh orang lain Sikap positif membantu kita membangun hubungan yang kuat Agar tetap termotivasi Jika kita memiliki tujuan dalam pemikiran namun kurang motivasi Cobalah memiliki sikap positif Ini akan menaikkan motivasi bagi diri kita sendiri Selanjutnya ada fungsi dari motivasi Selain sebagai pendorong, motivasi juga berfungsi sebagai Satu, menentukan arah yang ingin dicapai Dua, menyeleksi perbuatan Dan yang ketiga, menentukan cepat atau lambatnya suatu tindakan Yang pertama, motivasi dapat berfungsi sebagai pengarah Maksudnya adalah, motivasi dapat menunjukkan Arah terhadap kegiatan yang dilakukan oleh seorang individu Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai Dalam hal ini, ada dua jenis arah yang bisa dicapai Yaitu, arah positif dan arah negatif Yang kedua adalah menyeleksi perbuatan Seseorang yang tertanam motivasi di dalam dirinya Akan melakukan upaya tertentu Dalam melakukan tindakan yang akan dilakukannya Demi mencapai hasil yang diharapkan Dengan demikian, motivasi berfungsi sebagai penyeleksi Untuk membantu individu membuang perbuatan yang tidak berkaitan dengan tujuannya Yang ketiga, menentukan cepat atau lambatnya suatu tindakan Motivasi juga dapat berfungsi sebagai pemotor Yaitu mesin penggerak Yang memberikan kekuatan bagi individu Untuk melakukan suatu tindakan tertentu Seseorang yang termotivasi akan menentukan upaya yang harus ditempuh agar tujuan semakin cepat Tercapai Kemudian ada tujuan dari motivasi Menurut hasibuan, pemberian motivasi terhadap seorang individu akan menghasilkan tujuan seperti berikut Satu, memberikan dorongan atau semangat terhadap bawahannya Yang kedua, meningkatkan produktivitas seorang pegawais dalam bekerja Yang ketiga, mempertahankan tingkat loyalitas karyawan sehingga tetap bertahan dalam perusahaan Yang keempat, meningkatkan kedisiplinan karyawan untuk mengurangi angka absen karyawan Yang kelima, menciptakan suasana kerja yang kondusif dan hubungan kerja yang baik antar rekan kerja Yang keenam, menjadikan karyawan lebih kreatif dan selalu berpartisipasi dalam kegiatan kantor Dan yang ketujuh, menumbuhkan rasa tanggung jawab bagi karyawannya terhadap tugas-tugas yang diterima Dari materi yang telah kami sampaikan tadi, kami membuat kesimpulan bahwa motivasi merupakan Satu hal berupa kata atau perbuatan yang bertujuan untuk mendorong seseorang Agar mencapai niat atau kegiatan yang ingin dicapai dan menjadikannya sebuah tujuan Sedangkan tujuannya adalah untuk menggerakkan atau menggugah seseorang agar secara sadar Dan sengaja timbul keinginan dan kemampuannya untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil Dan mencapai tujuan yang diinginkan dengan baik Sekian penjelasan dari kami kelompok 4 mengenai motivasi Semoga bermanfaat Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh